Halo Halo kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di l-nursery guys kali ini kita mau opa gini ini namanya sirih gading gas kita mau pindahkan ya ini sebelumnya kalian harus praktekin ini karena cara ini ampuh banget guys ini caranya untuk merangsang akar ya supaya tumbuh akar baru ini jenis sirih gading neon ya fotos yang salah satunya fotos ada banyak ya kita udah pernah buat yang manjula nah bagus nah ini guys kita harus pindahkan karena udah siap sebelumnya ini memang kita harus pakai ini ya air ini bukan air biasa ya bukan air mineral juga karena ini ada ada something special dalamnya ada pupuk cairnya ya jadi kita pakai pupuk cair supaya tumbuh akar dan kinas yang baru caranya mudah sekali kita potong-potong aja kalau foto sini kalau sirih gading seperti ini kita potong-potong aja per ada daunnya itu nanti ada perakar ya bisanya kan muncul akar tuh kan kita potong-potong aja supaya kita bisa propagating ya bisa memperbanyaknya dengan cepat kalau kita potong yang panjang nanti akan lama sekali ya cara propagatingnya jadi satu-satu seperti ini guys nah dengan dia akan tumbuh tunas baru dan akarnya bisa bagus ya untuk pupuknya sendiri pupuk cair banyak ya pupuk cair di toko pupuk itu banyak sekali teman-teman bisa cari lah ya dan juga nanti ditambah vitamin B1 ya vitamin B1 juga ada di toko pupuk ke bisa ditambah hormon ya hormon-hormonnya Gibrillin itu salah satunya juga bisa merangsang pertumbuhan akar dan daun kita juga siapin media ya guys media ini campurnya ada sekam bakar ya dan nanti kita kasih itu namanya intel kambing ya atau telek kambing itu yang sudah lama cukup lama jangan yang baru yang masih anget itu jauh itu berbahaya itu guys atau mungkin retong sapi juga bisa retong sapi yang sudah lama sebulan itu jadi pakai jangan yang masih hehehe masih anget itu nah nanti bakal modar dulu tahun-teman tanamannya ya nah kita cukupnya aja kasih kasih media ya kita ikutin terus videonya supaya temen-temen juga berhasil dalam mempropegetingnya satu pot ini ya enggak perlu banyak-banyak layar nanti kita isi 4 atau 5 apa bibit temen-temen bisa potong dan untuk temen-temen supaya ini menambah pengetahuan bahwa ini adalah tanaman indoor ya jadi ini lowlight juga sedikit cahaya kita tambahkan intil kambing ini ya supaya makro unsur makronya juga bisa terpenuhi dalam media tanam kita guys Oke Oke kita siapin dulu potnya tugasen temen Oke nanti kita siram supaya akan juga menyatu ya untuk apa itu namanya proses dari pemotongan ya dari pemotongan sampai tumbuh akar ini minimal itu dua minggu ya dan temen-temen harus rajin juga apa itu namanya mengecek ya kadang-kadang airnya itu habis ya dalam waktu empat hari atau satu minggu biasanya itu sudah habis ya pupuk cairnya itu tadi jadi temen-temen kita langsung mengecek supaya pertumbuhannya aku akar dan daunnya atau tunas barunya juga bisa bagus kita isi dikit aja nih Nah rendem karena nanti setelah tumbuh tunas yang baru ya tunas baru yang sudah bagus kita potong aja ini apa namanya eh daun yang lama kita potong supaya mempercepat pertumbuhan yang tentu nasi yang baru tadi nanti setelah satu bulannya setelah satu bulan bisa sudah cukup bagusnya 1-2 bulan layar sampai dua bulan nanti setelah itu temen-temen bisa potong aja potong-potong lagi supaya nanti bisa bercabang bisanya sih tabangnya itu minimal dua ya dua cabang jadi bisa rumpunnya bisa banyak-banyak yang bagus sekali jadi satu pot ini kalau kita tanam misalkan empat tanam empat empat batang gitu ya nanti di delapan minimal delapan itu jadi rumpunnya sangat bagus sekali jadi delapan minimal ya pernah saya lihatnya saya tiga tumbuh tiga empat itu dan itu rumpunnya luar biasa di bagus sekali guys sebelum panjang kita potong dulu jangan menunggu panjang dulu ya jadi nanti rumpunnya dipot ini bisa bagus benar gitu ya ini bisa ditaruh di jangan terkena matahari langsung ya kalau bisa ya yang agak rumput-rumput aja ya kalau mau kena matahari langsung itu paling ya temen-temen makanan matahari pagi itu dari jam 7 sampai kami sepuluhan ya sepuluh ya kalau masuk kemarau jam jam sepuluh udah terasa panas sekali itu jangan jam sepuluh nanti daunnya bisa terbakar ya gosong ya kalau punya saya pernah waktu itu saya coba ada yang gosong ternyata memang enggak kuat ya enggak enggak tahan panas ternyata foto sini ciri gading ini ya baik itu yang neon begitu yang manjula yang hijau jauh juga ya itu enggak enggak tahan ya bagus memang di matahari pagi aja kalau mau keluar warnanya memang dimatahari pagi warnanya yang seperti ini jadi neon itu jadi ini kita patahin aja nah kita patahkan aja ya tanam nanti lebih cepat tumbuhnya itu ya Oke jangan lupa nanti abis ini temen-temen juga bisa semprotkan itu namanya fungisida atau vitamin B1 ya supaya tanamannya enggak stres kayak kita ya banyak kerjaan stres rambut botak rambutnya tanaman tanaman juga bisa stres loh guys jadi untuk mengurangi sekitar kestresan itu apalagi baru tanam gini kan baru pindah nih jadi dia stres pindah rumah lah istilahnya jadi kita kasih vitamin kita kesinutrisi ya kayak kita sama kayak manusia lah ini akarnya supaya rapet ya akarnya rapet di dalam tanah jadi kita siram sampai dia keluar airnya di bawah pot itu jangan lupa dilubangin ya ini kalau nggak dilubangin dia akan bisanya busuk akarnya karena airnya nggak bisa sudah keluar Oke pastikan itu nanti ini jangan terus langsung dipanasan boleh ini harus langsung ditaruh di tempat terbuka aja nunggu satu minggu baru nanti kita latih ke apa namanya cender matahari pagi satu minggu setelah penanaman ini taruh aja diteduh-teduh gitu ya Nah ini temen-temen temen-temen seri gading ya manfaatnya ini luar biasa loh jadi temen-temen bisa taruh di atas meja yang tipe satip kayak apa tadi di gelas-gelas tadi itu ya atau nanti bisa ditaruh di pot seperti ini pot yang agak kecil yang bagus yang warna putih atau warna orange ya medianya juga yang bagus kemudian nanti temen-temen setor di indoor dan ini sangat bisa apa namanya menyerap racun-racun yang ada di udara dari bebas selamat mencoba temen-temen Oke kalau ada saran silahkan komen di bawah ini jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh Terima kasih telah menonton!